DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kesuksesan Pemprov DKI Jakarta meraih predikat wajar tanpa pengecualian ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap Pemprov DKI terus mempertahankan prestasinya di bidang pengelolaan keuangan agar tetap WTP laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh BPK RI sehingga dapat menjadi acuan dan tolak ukur perbaikan kinerja jajaran Pemprov DKI dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini. Dengan kerolehan WTP pertanda prestasi kinerja kita bersama, BK Sekundi Tunggu Negeri Sati dan Melolak Keuangan. Dan kami bahagia 7 tahun berturut-turut Pemprov DKI mendapatkan perlindungan WTP. Tadi kan ada catatan beberapa catatan di pemerintah BPK Pak, perlindungan untuk Pemprov agar segera menunjukkan itu? Betul, selama 60 hari di kesewaktu sudah dengan aturan harus ditindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Di kesempatan yang sama, anggota 5 BPK RI Ahmadi Nur Supit merinci beberapa catatan yang harus segera diperbaiki yakni pengelolaan keuangan daerah atas aset tetap tanah di lokasi surat izin penunjukkan penggunaan tanah yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT yang belum seluruhnya didukung best dari pengembang, dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut. Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa penucualian yang ke-7 kali ini. Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kemulauan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan kewalahan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, nantinya eksekutif akan segera melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPKRI yang telah disampaikan anggota 5 BPKRI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang realisasi laksana BPKRI tahun anggaran 2023 yang meniputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terrealisasi sebesar 71,07 terliun atau 100,57 persen, melebihi rencana yang menarikkan sebesar 70,66 terliun terdiri dari satu realisasi pendapatan asli daerah sebesar 49,14 terliun atau 101,44 persen dari target 48,44 terliun. Humas Ketariat DPRD DKI melaporkan.